Selamat malam, bersama saya Peter Ngantung di Good Election. Saat ini tengah berlangsung pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden. Kita langsung saja menuju ke kantor KPU Jakarta Pusat. Dan ini dia proses teknis pengambilan nomor urut yang dimulai dari mengambil nomor giliran. Namun saat ini masih dicek oleh pihak KPU. Kedua pasang calon ini sudah tiba di gedung KPU. Didampingi langsung oleh pimpinan partai koalisi masing-masing calon. Kita masih menunggu nih detik-detik calon presiden dan wakil presiden untuk mengambil nomor urut. Karena teknis pengambilan nomor urut ini nanti dimulai dengan mengambil nomor giliran mengambil nomor urut. Nomor giliran yang paling kecil nanti yang akan diambil oleh cawapres. Ini kemudian akan diambil calon presiden yang akan mengambil nomor urut pasangan calon. Maka nanti KPU akan menuliskan di dalam daftar pasangan calon dan nomor urut calon di surat suara dengan angka 0-1. Begitu pula kalau nanti ada pasangan calon yang mendapatkan nomor urut 2. KPU nanti akan menuliskan di dalam bahan-bahan sosialisasi daftar pasangan calon dan nomor urut di surat suara dengan nomor 0-2. Jadi tadi sudah disepakati oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor 1 dimaknai dengan tulisan 0-1. Dan nomor 2 dimaknai dengan tulisan 0-2. Selanjutnya kami akan persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia untuk membantu proses pengambilan nomor. Baik, pertama-tama kami akan mempersilahkan para calon wakil presiden untuk mengambil nomor penentuan pengambilan nomor urut. Para calon wakil presiden masing-masing nanti akan bersamaan mengambil satu bola. Bola dengan angka yang terkecil nanti akan menjadikan kesempatan calon presidennya sebagai pengambil tabung yang pertama. Nomor yang lebih besar itu mempersilahkan calon presidennya untuk mengambil tabung dengan urutan yang kedua. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan pasangan calon wakil presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin dan Bapak Salahuddin Uno, Sandiaga Salahuddin Uno untuk bersama-sama. Nah, jadi nanti tangannya bersama-sama masuk ke dalam tabung, silakan diaduk dulu dan masing-masing mengambil satu bola. Nah, silakan tangannya bersamaan. Ini simbol bersama-sama. Baik, silakan diambil dulu, jangan buru-buru dibuka dulu. Oke, saya persilahkan dibantu untuk dibuka. Nanti, jangan dibuka lebar-lebar, tunggu dulu kita hitung bersama-sama ya. Hitungan ketiga, kita buka kertasnya. Satu, dua, tiga. Baik, Pak Sandiaga nomor satu dan Yai Maruf nomor sepuluh. Baik, selanjutnya saya mohon para calon wakil presiden tetap di tempat. Teman-teman panitia silakan diambil. Selanjutnya, saya persilahkan para calon presiden untuk mengambil tempat, mengambil nomor urut. Sesuai dengan urutan, terlebih dahulu kami persilahkan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk mengambil satu. Tabung. Mohon tidak dibuka dulu. Berikutnya, saya persilahkan Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Baik, saya persilahkan tabungnya dibuka dulu. Kertasnya dikeluarkan tapi jangan buru-buru dibuka. Nah, nanti hitungan tiga kita buka bersama-sama. Mohon ditunggu dulu. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Saya tidak kelihatan baik. Nomor urut satu, pasangan calon Bapak Jokowi Dodo dan Yair K. Haji Maruf Amin. Nomor urut dua, pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salaudi Nuno. Baik. Teman-teman panitia, teman-teman. Selanjutnya penyerahan pelakat, kami mohon rekan-rekan panitia untuk bersiap-siap. Untuk penyerahan pelakat sebagai tanda, kami mohon untuk Ketua KPU Republik Indonesia, didampingi oleh anggota KPU Republik Indonesia, dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, untuk menyerahkan pelakat sebagai tanda nomor urut, pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2019. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, untuk menyerahkan pelakat sebagai tanda nomor urut, pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019, dengan masing-masing nomor urut sesuai dengan hasil pengundian. Dan dilanjutkan dengan sesi foto pimpinan KPU Republik Indonesia, dengan kedua pasangan calon, dengan pemegang pelakat nomor urut hasil undian. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan KPU Republik Indonesia, beserta para pasangan calon presiden dan wakil presiden, dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon oleh Ketua Komisi Pemiliran Umum Republik Indonesia, Kepada yang terhormat Bapak Arief Budiman, kami persilakan.